Nah kita makan kios lombok Makanan khas Makassar Masih bukaan? Ini kayak nasi goreng merah Mie kuangtong gitu loh guys Chinese banget lah ya pokoknya ya Ini pakolet aku kalau tempat-tempat Chinese kayak gini Ini menunya Kita makan yang di dalam Ternyata rame guys Ya ampun nasinya tuh penggugas selera banget Ini yang aku cari ini bakso babinya Nyok nyangke namanya guys Gede banget wey Tapi gapapa Gapapa Soalnya pasti enok banget tau gak kenapa Karena Makassar terkenal banget sama saus merahnya ini Jadi Ini adalah makanya aku tunggu-tunggu Kalau ke Makassar ya Ini ada nyok nyangke bakso babi Kita makan aja lah Gue kalau gak peduli ada tamu disini Gue gak peduli Kita kamerkan bakso babinya Wow Wow Jadi udah jam setengah 10 ya, soalnya udah wita ya. Aku makan gede, gak apa-apa. Aku dari kota-kota yang bocah, aku ngajak, aku gak pernah mau, soalnya Makassar. Karena aku soalnya mau makan Makassar. Soalnya sama lidah aku yang paling maksudnya pedes, atem kan ya. Kita ambil nasi gorengnya. Kalian tahu gak makan nasi, tapi demi nasi goreng ada lapciong-lapciong-lapciongnya ini. Enak. Sambal merahnya, sambal merahnya. Dan satu lagi, sambalnya makassar enak banget. Apalagi sambal basunya, biasanya kita makan basunya ya. Oh iya, dia harus pakai siram lah kalau pakai jeruk lipis. Aku semangat sekali guys, semangat sekali. Biasa kalau aku di Semarang makannya, oh iya iya. Tapi ini aku semangat, semangat semangat semangat. Semangat semangat semangat. Lagi sakit, lagi nanti. Lagi sakit, lagi nanti. Lagi guys, lagi loyo. Lagi loyo. Ini kalau ngelihat makanan ini mewah, ini mewah. Sudah. Ya? Oke guys. Enak banget ya. Enak banget ya. Ini kalau nggak FGV itu bangetan loh. Soalnya reaksi aku ini sudah powerful. Jangan lah, gila lah. Kan masih ada bulu ketiga. Masih nih. Aku salah yang mau bawa pulang ke Semarang. Tidak. 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 Tidak.